Intro Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Salam damai sejahtera bagi Anda semua Berita-berita akhir ini mengebirakan bagi banyak orang Katolik Mengapa? Karena Paus akan berkunjung ke Indonesia bulan September Bulan September kita nantikan dia Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan tahta Santo Petrus Rasul Dimana Paus bertahta diatasnya Paus yang kita nantikan Injil hari ini sungguh klop dengan peristiwa itu Ketika Yesus bertanya kepada para muridnya Siapakah aku ini? Petrus dengan lantang menjawab Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Dan apa yang kemudian dianugerahkan kepada Petrus Yesus berkata Simon Engkau sekarang bukan lagi Simon Engkau adalah Petrus Engkau adalah batu karang Dan diatas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dan alam maut tidak pernah akan menguasainya Apakah Anda bisa menafsir Kata-kata ini? Bisa ya, bisa tidak Anda bisa membaca tafsiran dari sebuah buku Tetapi yang terpenting hari ini Saya akan mengatakan kepada Anda Bagaimana kalau yang menafsirkan Kata-kata Yesus adalah Paus sendiri Bagaimana kalau kata-kata Yesus itu Dimengerti Bukan orang lain Tetapi orang yang ada diatas tahta itu Yaitu Paus sendiri Pasti menarik Demikian Kata Paus kita Franciscus Dalam menafsir Injil hari ini Injil tahta Santo Petrus Dalam misal Jumat pagi 17 Mei 2013 Di Kapel Domus Sancti Marti di Vatikan Paus mengajar kita demikian Dengan memberi nama Simon sebagai Petrus Tuhan mempunyai misi besar Misi besar itu adalah Tuhan mau mendirikan gereja Di atas Petrus Tetapi kemudian apa Yang dikatakan Paus Kemudian dia berkata demikian Walaupun Petrus saat itu Tidak menyadarinya Bahwa gereja sudah dibangun di atas Petrus Tetapi Petrus tidak menyadarinya Maka menjadi masuk akal Ketika Petrus menyangkal Yesus tiga kali Yesus tidak pernah menarik kata-katanya Yesus tidak pernah menarik janjinya Apakah Anda sadar ketika dibaptis Apakah Anda saat itu sadar ketika mengikrarkan Janji setia seumur hidup dalam sakramen perkawinan Mungkin seperti Petrus tidak begitu sadar Tetapi ingat Yesus tidak akan pernah Mengingkari janjinya Dalam baptis Tuhan akan selalu menyertai kita Dalam sakramen perkawinan Tuhan akan selalu menyertai kita Dan tidak pernah ingkar akan janjinya Dalam sakramen pengampunan dosa Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya Dalam sakramen pengurapan orang sakit Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya Walaupun Anda mungkin tidak menyadarinya Mari kita berlaku Seperti kata-kata baus Pada saat gereja didirikan di atas Petrus Mungkin Petrus tidak menyadarinya Demikian juga dengan kita Ketika kita disebut sebagai Ba'it Allah Ketika kita disebut sebagai Gereja-gereja kecil Keluarga kerajaan Allah Mungkin kita tidak menyadarinya Tetapi Tuhan ada di situ Maka mari kita melihat kembali Hidup kita Dimanapun kita berada Sebenarnya Tuhan ada Dan tidak pernah meninggalkan kita Dia tidak pernah mengingkari janjinya Tuhan ada di hati Anda Di dalam keluarga Anda Mari kita terima Yesus Dalam hidup kita Amin Selamat menikmati Selamat menikmati